Siarang Youtube-nya Rombongan Japan International Cooperation Agency atau JICA yang datang ke Industri Buluminung Kabupaten PPU Kalimantan Timur berjumlah 50 orang Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu PPU Nur Laila mengatakan selain JICA, pemerintah juga menerima kunjungan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Kementerian Investasi dengan dua proyek investasi properti yang berada di wilayah Sungai Parek dan kawasan peruntukan Industri Buluminung Namun negara dari Jepang untuk visitasi proyek, properti dan proyek pengembangan kawasan peruntukan Industri Buluminung On-site visit ya, program kunjungan untuk dua potensi investasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara yang ditawarkan oleh BKPN Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia Nah, ada dua, ya ada untuk proyek investasi properti di Sungai Parek dan untuk investasi yang ada di area KPIB, kawasan peruntukan Industri Buluminung Di sana ada dua alternatif pilihan investasi bagi yang ditawarkan ke teman-teman JAIKA Jepang International Cooperation Agency JAIKA JAIKA Itu rencana bisnisnya, Bu? Apanya? Dia mau investasi apa? Kapan mulai? Properti, itu properti yang di Sungai Parek Sudah berjalan? Belum, mereka masih on-site visit, mereka melihat kondisi wilayahnya Kemudian yang di KPIB itu nanti tergantung mau mereka kembangkan apa Tapi ada arah ke investasi? Kita berharap ini tidak sekedar hanya kunjungan dan lain-lain Memang ada kecenderungan kuat kepada mereka ini untuk serius Merespon potensi investasi yang ditawarkan oleh BKPM dan PEMDA PPU pada JAIKA Nurlela optimis dengan kedatangan tamu dari negara Jepang dapat meningkatkan minat investor dari luar untuk mengembangkan kabupaten PPU sebagai serambi nusantara IKN Amel Balikpapan TV Amel Balikpapan TV Amel Bros Pro